Halo teman-teman semua, dengan saya Vyasrutvi di Devindo. Mungkin ini adalah video terakhir untuk project ini mengenai fungsi delete. Tapi bisa jadi ini akan extend, kita improve kodenya untuk pakai generator dan lain-lain. Tapi sejauh ini, ini kalau kalian ngikutin dari awal sampai complete itu dikatakan complete setelah video ini, yaitu delete. Tapi sebelum kita delete, kita akan benerin yang ini ketika kita checklist, ini kan belum ada fungsinya. Nah kita benerin ini dulu, berarti ini itu ada di barang list. Dan kita sebelumnya sudah men-define si leading dan checkbox value ini. Kita cek di sini, terus kalau checklist kan berarti langsung checkbox, maksudnya kalau true berarti cek. Nah kalau kita klik di sini, kita akan memfungsikannya. Kita ganti aja ini underscore dengan value. Dan di sini kita cek if value-nya tidak sama dengan null, maka kita akan membuat baru, kita bikin final new barang. Dan kita copy si B, B ini adalah barang yang di sini, copy with, kita ganti aja, complete to value. Nah seperti ini, jangan lupa untuk titik koma. Dan si new barang ini kita save ulang. Kalau kalian ingat di sini cara nge-save-nya gimana? Yaitu kita tinggal nge-read terus save. Jadi kita bisa copy yang ini dan paste di sini. Tapi yang barangnya ini kita ganti new barang. Kita save dan kita coba untuk si fungsi ini, apakah sudah berjalan dengan bagus. Kita coba TV, ini TV dan ini tidak ada true atau otomatis false. Jadi kita save dan ketika kita klik di sini, otomatis jadi true. Nah ini berarti berfungsi dengan baik. Oke lanjut untuk fungsi delete. Jadi nanti di dalam sini, di sini ketika edit barang, tapi di sini kita bisa nge-delete. Nah untuk bikin delete-nya, berarti kan kita butuh fungsi. Kita define dulu di modul, kita bisa copy salah satu di sini, kita yang copy yang save aja. Kita ganti dengan delete. Dan untuk delete, kalau kalian ingat, kita itu mendefine untuk delete di sini. Kita pergi ke barangnya ini, provider, dan kita cek langsung ke sini aja. Untuk delete barang, berarti kita perlu fungsi yang ini. Jadi kita copy, dan kita pakai ulang di sini. Si delete-nya barang ini kita cek, dia berdasarkan apa. Ini sorry, ini delete all. Apakah kita sudah mendefine untuk delete all. Berarti kita pakai yang ini, bukan yang all. Kita pakai yang ini, copy dan paste. Berdasarkan si delete barang ini, si objek. Berarti di sini bukan string. Kita pakai objek, copy, paste, dan si id-nya yang ini kita ganti barang. Ah sorry, saya lupa di sini. Yang benar, ini sudah benar. Tapi kita balikin, ini sudah benar, get barang. Ini save-nya. Kita ganti dengan delete barang. Nah, delete barang sudah benar. Ketika kita delete, maka otomatis kita nge-reload ulang. Jadi fungsinya hampir sama dengan save ini. Nah, untuk implementasinya di halaman ini gimana? Nah, di edit barang, berarti kita bikin fungsi button saja. Di upbar-nya ini, kita action, lalu kita cek. If widget tidak sama dengan 0, berarti if widget id tidak sama dengan 0, maka kita nampilkan icon button. Dan ini fungsinya nanti di dalam sini. Icon. Icons.delete. Nah, seperti ini. Jangan lupa pakai cons. Dan kita mainan di onpress-nya. Nanti berupa sinkrono. Saya define di sini saja. Dan bakalan kita pakai si pop-up atau confirmation gitu. Dan kita balik ke halaman utama. Kita define saja dulu untuk go routernya. Di sini, router sama dengan go router. Sorry, bukan go router. Get berarti ya. Eh, bener. Go router dot tapi bukan. Nah, ini konteks seperti ini. Kita nanti kita pakai untuk balik. Kita define saja dulu di sini. Dan untuk sini, di ininya, karena kita butuh pop-up. Jadi saya define final confirm. Jadi nanti ini kita cek. Apakah sudah di confirm atau belum? Kalau yes, berarti kita delete. Kalau no, yaudah tinggal balik lagi aja gitu. Atau halaman ini ulang. Kita tampilin halaman ini. Jadi di sini kita pakai await untuk nampilin si show dialog. Show dialog. Nah, seperti ini. Conteks dan builder. Si ini, si buildernya. Kita define untuk konteks. Dan kita balikin return. Di dalam sini. Nanti kita ada alert dialog. Yang di mana ada title adalah. Apakah yakin Anda akan menghapusnya. Nah, seperti ini. Ini titik 2. Biar tidak ada error. Title-nya ini. Oke, berupa widget. Berarti harus pakai text. Seperti ini. Oke. Ini title. Deskripsinya. Kita kasih saja kontennya. Jika Anda menghapus data akan tidak dapat dikembalikan. Nah, seperti ini. Dan ini konten. Ini titik 2. Biar tidak ada error. Kita rapikan. Ini cons. Cons. Dan ini ada title. Konten. Saya ada mau 2 button. Berarti saya pakai action. Pertama untuk button cancel. Nah, on press-nya. Kalau cancel. Maka saya pakai navigator. Pop. Nah. Ini kalau cancel. Berarti langsung balik. Ini cancel. Dan jangan lupa untuk pakai cons. Satu lagi. Untuk confirm. Jadi, di sini. Tinggal kita ganti confirm. Dan untuk confirm. Berarti kita. Ini sama-sama pop. Tapi untuk yang atas. Kita ganti. Navigator of context. Dan. Pop. Sama dengan false. Yang bawah kita. Sama dengan true. Nah, kenapa ada ini? Karena di sini kita ada final await. Untuk si confirm-nya. Jadi, kita cek nanti kalau true. Berarti ini beneran usernya nge-klik yang confirm. Nah, ini true. Baru di bawahnya sini. Di bawah show dialog. Kita cek. If confirm. Nah, ini otomatis nge-cek ya. Apakah true. Nah, kalau true. Maka di sini kita panggil model. Nah, ini model dari mana? Kita udah define sebelumnya. Dari sini. Model dot. Delete. Nah, ini bener. Delete. Kenapa ini otomatis muncul? Karena kita udah. Sekali lagi udah mendefine di sini sebagai notifier. Jadi, tinggal si delete dot ini. Harusnya kan barang. Nah, sebelumnya kita udah bikin yang ini. Get ini. Berarti, harusnya tinggal kita pakai id ya. Tapi, di sini delete ini. Kita bukan by id. Tapi, by object. Berarti, sebenarnya kita bisa pakai reuse ini. Tapi, biar mudah aja. Kita pakai ini. Kita copy aja deh. Kita copy. Kita paste di sini. Dan, si model delete-nya kita ubah. Atau pindahkan di dalam sini. Nah. Ketika udah dapet barangnya. Maka, bakalan kita delete. Ini. Oke, bener. Tidak sama. Kita cek aja. If value tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Bakalan di delete. Pindahin lagi ke atas. Nah, udah beres. Dan, kalau udah kita delete. Jadi, mampu-mampunya kita nge-klik ini. Ada pop up. Terus confirm. Kalau udah delete. Berarti kan kita harus balik ke halaman sebelumnya. Jadi, kita cek aja. If router-nya complete. Si router-nya udah kita define di atas tadi. Can pop. Maka, kita akan. Si router.pop. Nah, seperti ini. Ini router bener. Pop. Pop. Oke. Oke. Ini if. Sorry. Ini tuh di dalam sini. Dan if pop. Nah. Seperti ini. Oke. Jadi, kita coba. Bakalan ada pop up ini. Kita coba aja. Nah, ini. Ada button ya. Tapi datanya kosong. Karena gak ada datanya. Coba. TV. Ini TV. Dan satu lagi. Laptop. Ini laptop. Oke. Kita save. Ada dua. Kita coba untuk hapus yang TV. Kita hapus. Apakah anda yakin menghapusnya? Confirm. Ya. Ini terhapus. Ini kita coba lagi. Dan kita cancel. Datanya gak akan terhapus. Cuma balik di sini. Dan kita balik. Dan tidak ada. Tidak ada terhapus ini. Kita cek box di sini. Kita cek. Udah bener. Kita delete. Maka tidak ada barang di sini. Oke. Semua fungsi udah beres. Jadi, untuk save. Edit. Delete. Dan edit to update ya. Nah. Ini semuanya udah berfungsi di sini dengan bagus. Kita udah belajar validasinya juga. Tapi mungkin. Kalau kalian penasaran gimana caranya. Pakai untuk generator. Silahkan komen. Jadi, nantinya akan saya buatkan video lanjutan untuk yang ini. Oke. Semoga bermanfaat. Mungkin ini videonya berulang-ulang. Maksudnya ada beberapa part. Semoga gak mempermudah kalian untuk belajar. Dan ya. See you. Maksudnya. Maksudnya.